Kalian sering mendengarkan guys Kalau kampas rem sudah habis Bunyinya seok 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 Kenapa bisa begitu? Nih kita lihat bareng-bareng Nah ini kampas rem yang sudah habis Nah kelihatan garis-garisnya sudah tidak ada Nah Padahal teknologi kampas rem itu Mereka menggunakan sebuah as kecil Nah ini dia Titik as inilah yang membuat bunyi seok 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 Ini biasanya ada pada kampas rem ori Kalau kampas rem gak ori biasanya Jarang ada apalagi yang rekondisi Karena ininya sudah habis kemakan Nah kalau udah bunyi seok seok ini Lu harus segera mengganti Nah kondisi kampas remnya sudah sangat tipis sekali artinya Seperti itu Ya sudah dimahami kan Jadi segera ganti kampas rem anda ketika sudah bunyi seok 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 Karena ini dia nih Indikatornya Dia sudah meanteman antara Kampas rem dengan disc brake nya Ini terhadap disc brake nya sudah bunyi Sudah bergesekan jadi bunyi seok 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 Jadi ganti sebelum disc brake lo Atau cakram lo habis Oke itu aja dari gue Buen noe out Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax